musik 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 ayo lagi 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 ikan-ikan ini sudah terperangkap di dalam kelung proses selanjutnya akan kita giring lagi menggunakan bambu wah kerbau-kerbau ini tentunya sambil untuk menjadi mahal musik 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 hari ini saya berkendara di timur provinsi Sumatera Selatan tepatnya di Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komarigilir musik 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 setelah perjalanan panjang dari Jakarta akhirnya saya tiba juga di wilayah Pedamaran disini banyak banget hal yang bisa saya eksplor musik 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 70% landscape wilayah Pedamaran merupakan lahan rawa gambut luasnya mencapai 120 ribu hektare musik musik hari ini bersama pemilik jari kami membelas sungai babatan menuju bubu raksasa yang dipasangi ujung rawa musik musik desa Pedamaran ini dikenal juga sebagai sentra ikan jadi saya ini diajak sama para nelayan untuk memanen ikan hari ini musik musik bang El, pemilik kelola lahan rawa sudah memasang jaring sejak beberapa bulan yang lalu musik musik kita mulai panen musik 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 sebelum dibuka lahan ini berupa rawa yang tertutup tumbuhan liat musik 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 belum apa-apa sudah jatuh pak musik musik gimana nih pak caranya pak musik 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 masyarakat Pedamaran menyebut cara seperti ini dengan sebutan nesar yaitu menggiring ikan dari hulu menuju kilung yang dipasang di hilir musik musik ini udah kita udah dapat musik musik ini namanya ikan apa pak? itu sapil musik gak apa-apa masuknya ke dalam jaring musik musik jaring digeser dari dasar hingga ke permukaan sehingga tidak memberi celah ikan untuk kabur musik musik rawa merupakan habitat beragam makhluk hidup mulai dari yang dicari sampai yang dihindari musik kenapa pak? kenapa? musik musik jadi disini juga kita selain harus memiliki tenaga yang cukup maka kita juga harus berhati-hati karena banyak sekali pacat atau lintah disini katanya pak UU ini dan kita sangat tercet hahaha wah ini dia lintah yang menggigit pak UU sakit ya pak? lumayan musik musik wow ini rak dapat lagi ikan rak wah ini rak ikan merah wah dapat ikan apa ini pak? ikan tebakang rak tebakang wah si papa dapat ikan tebakang setelah hampir 300 meter kami kini semakin dekat dengan kilung musik sebentar lagi kita sampai kita hanya perlu menggiring jaring sedikit lagi ya pak ya? iya sampai bentar lagi sampai ayo semangat semangat ayo 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 kilung merupakan perangkap raksasa dibuat dari jaring berbentuk letar U yang memanjang musik ikan yang masuk ke dalam kilung mustahil bisa kabur musik jadi kita mau menggiring ikan-ikan ini untuk masuk ke perangkatan ayo 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 ikan-ikan ini sudah terperangkap di dalam kilung proses selanjutnya akan kita giring lagi menggunakan bambu bapak itu sudah siap di sana ayo pak tarik 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 setelah sampai mulut kilung kemudian diangkat kini semua ikan yang kami giring sudah terperangkap dan tinggal kami arahkan hingga ke ujung musik kita harus pindah ke sebelah sana untuk menggiring ikan-ikan itu dengan bambu musik ayo 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 dengan menggunakan dua buah sampan kami mengapit kilung sambil mengangkat jaring dengan batang bambu terus tarik tinggalkan lagi ayo 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 terus pak terus pak tarik pak terus jarum terus kluk kluk klukh Intro kita turunkan lagi ya turun kita pindahkan ke sebelahnya terus tarik terus tarik terus tarik ayo 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 lagi 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 Setelah dibersihkan dari rumput dan lumut, kini kami tinggal memindahkan hasil tangkapan ke dalam Baskol. Ikan-ikan di sini sangat beraneka ragam. Contohnya ini salah satunya. Ini ikan-ikan apa ya Pak? Ini ikan putah. Selain ikan mirip belida, ada juga beragam jenis ikan rawa lainnya. Ini ada juga nih ikan betok. Tapi mayoritas tangkapan kita hari ini adalah ikan-ikan khas Sumatera Selatan yaitu ikan tembakang dan juga ikan sepat. Pedamaran salah satunya dikenal sebagai lumbung ikan di Kabupaten Ogan, Komarikilir. Ratusan ton ikan air tawar mampu dihasilkan para nelayan kawasan ini dalam setahun. Nah ini saya menangkap buju ikan khas dari daerah sini lagi. Cantik ya. Ada coraknya seperti itu. Dan ini ukurannya masih kecil ya Pak ya? Masih kecil itu ukurannya. Dia masih bisa tumbuh besar lagi? Lebih gede lagi. Ini yang ukuran kecilnya. Nah ini dia salah satu kegiatan dan mata pencaharian warga desa Pedamaran. Setelah dipanen seperti ini, biasanya dibawa kemana ya Pak? Ke Pengepul. Ke Pengepul ya? Ke Pengepul. Setelah dipanen, biasanya warga langsung membawa ke Pengepul. Ikuti gejak saya. Gejak Pengepul. Kemarau juga menyurutkan Danau Teluk Rasau. Yang sebagian wilayahnya masuk desa Menang Raya kecamatan Pedamaran. Airnya yang menyusut, menyisakan spot pemandangan musiman berupa hamparan padang rumput yang memukau. Sekarang saya sudah bareng dengan teman-teman Kemperven Sumatera Selatan menuju Danau Teluk Rasau, lokasi kita camping malam ini. Danau Teluk Rasau hanya berjarak beberapa kilometer dari pusat keramaian kecamatan Pedamaran. Setelah melewati perkampungan dan jalanan tanah, akhirnya kami sampai saat hari mulai gelap. Akhirnya saya sampai di Danau Teluk Rasau bersama teman-teman dan siap untuk camping malam ini. Sekarang waktunya menggelar roof tent, owning, lampu, meja, dan kursi. Wih, sudah hampir jadi aja nih Om Tante. Masak apa kita? Masak pindang tulang. Pindang tulang, wah mantap nih. Ayo, aku bagian apa nih? Selain kuah yang sedang diolah, aroma sambal khasnya pun cukup menarik perhatian saya. Nah paling enak nih kita makannya pakai ini ya Om? Iya benar. Sambal apa ini? Sambal buah. Sambal buah. Buahnya pakai buah apa Tante? Ini pakai buah macang. Buah macang, wanginya. Setelah menunggu, sepertinya hidangan malam ini sudah bisa dinikmati. Kini kami siap-siap untuk menikmati pindang tulang hasil olahan kawan saya Om Eryan. Wah, nikmat sekali kelihatannya nih. Pasti nikmat lah ya Om ya. Iya dong. Makannya harus pakai sambal dan juga petai. Sekarang semua larut dalam kenikmatan masing-masing. Pindang sambal dengan petai dalam satu suapan. Anak-anak juga tidak ketinggalan. Mereka terlena dalam kelezatan hidangan malam ini. Menutup petualangan hari ini dengan makan masakan khas dari Sumatera Selatan bersama kawan-kawan baru sangat luar biasa. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Danau Rasau berselimut kabut pagi menjadi pemandangan pembuka saya hari ini. Airnya yang bersih terasa mengegarkan ketika menyapu kulit wajah saya. Pagi ini saya sedang menyusuri Sungai Babatan, Desa Cinta Jaya, Kecamatan Pedamaran. Nah, wilayah ini dikenal salah satunya karena memiliki tempat yang berbeda dalam mengembalai hewan ternak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Perahu yang saya tumpangi bergerak ke arah timur, menuju Danau Air Hitam. Atau dalam bahasa pedamaran disebut Lebak Air Hitam. Nah, sekarang kita sudah memasuki wilayah Danau Air Hitam. Kelihatan banget kan perbedaan warnanya tadi dari Sungai Babatan dan ini Danau Air Hitam. Terlihat jelas perbedaannya. Kawasan Rawa bagi warga pedamaran bukan hanya menyediakan ikan air tawar yang melimpah. Tapi juga menjadi ekosistem ideal bagi salah satu ternak mereka. Biasanya pagi-pagi seperti ini, para peternak melepaskan learkan hewan-hewan ternak mereka. Selamat pagi, Pak Aguan. Selamat pagi. Sehat, Pak. Sehat. Pak Aguan adalah salah satu peternak kerbau pampangan, kerbau lokal Sumatera Selatan. Dinamakan kerbau pampangan karena jenis kerbau ini berasal dari Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komaring Ilir. Bersama istrinya, dia membangun pondok dan kandang di tengah rawa untuk memelihara puluhan ekor kerbau. Sekarang waktunya kita melepas kerbau karena ini udah waktunya mereka makan. Wah, banyak banget mereka. Kurang lebih 50 ekor. Ayo, Pak. Kita lepas, Pak. Setiap pagi, dia akan melepas liarkan kerbau-kerbau ini untuk mencari makan. Wah, kerbau-kerbau ini terlihat-terlihat sabar untuk mencari makan. Wah. Biasanya sekarang ini mereka berendam dulu atau mencari makan, Pak? Berendam dulu. Berendam dulu ya? Tapi di depan, bukan di depan. Oh, di depan. Kira-kira berapa lama, Pak, mereka berendam tuh? Satu hari. Satu hari? Iya. Saking banyaknya kerbau yang dipelihara, Pak Aguan membagi hewan ternaknya dalam dua kandang yang terpisah. Sekarang kita mau menuju kandang satunya lagi untuk melepas kerbau-kerbau yang ada di sana ya, Pak? Iya. Saat rawa menyusut, kerbau-kerbau ini berjalan cukup jauh dari kandang untuk mencangkau ayam. Salah satu ciri khas kerbau pampangan yaitu gemar berenang dan menyelam. Begitu pula saat mencari makan. Ia akan menenggelamkan badannya sambil mulutnya tidak berhenti mengunyah. Ternyata yang ikut makan tidak hanya kerbau, tapi ada burung-burung juga yang sedang makan kutu di punggung kerbau. Secara alamiah, kerbau termasuk salah satu hewan yang tidak tahan panas. Tubuh kerbau memiliki sedikit kelenjar keringat, sehingga berendam merupakan cara paling ampuh untuk menjaga suhu tubuhnya tetap normal. Walaupun anaknya masih terbilang sangat belia yaitu dua bulan, tapi sudah bisa berlama-lama di dalam air. Setelah seharian dilepas liarkan, menjelang sore hari kerbau akan kembali ke kandang masing-masing. Di kandang lain, saya mencoba lebih dekat dengan binatang bertanduk ini. Sepertinya mereka merasa terancam oleh kehadiran saya nih. Ciri lain dari kerbau rawa adalah berbulu hitam dengan tanduk yang cenderung melingkar ke belakang. Jadi kerbau-kerbau di sini ada empat macam jenis tanduk. Yang pertama itu ada yang tungkul itu yang ke bawah, terus juga ada yang tungkul sebelah itu jadi sebelah ke bawah sebelahnya naik ke atas. Ada juga yang tegap itu dia normal ke atas gitu. Dan ada juga yang pilah sebelah. Jadi perbedaan jenis tanduk pada kerbau itu dikarenakan memang bawaan lahir dari kerbau-kerbau itu sendiri. Nah yang tungkul ini karena letak tanduknya itu tidak tepat pada tulang tengkorak si kerbau ini.